Salam terang muka Halo bagaimana kondisi kakak-kakak dan adik-adik sehat semua Kali ini kak Elis akan lebih lagi membahas tentang Bagaimana cara menaksir lebarnya sungai Sudahkah pernah kakak-kakak lakukan? Atau adik-adik pernah mencoba bersama pembina kakak-pembina? Kalau belum, mari kak Elis akan tunjukkan Bagaimana cara menaksir lebarnya sungai Perhatikan penjelasan kakak hari ini Ayo kita mulai ya Adik-adik sudah siapkan Sekarang kita mencoba memberi garis batas sungainya Di sini batas sungainya Coba kakak berikan supaya adik-adik tidak kebingungan Batas sungai yang kita harus buat seperti ini Kemudian untuk batas sungai seberangnya Kita buat seperti ini Ini adalah sungainya Kemudian di seberang sungai ini Di sini ada sebuah pohon Di sini titik ini ada pohon Di titik pohon ini Kita akan memberi tanda Dan berikan tanda dulu di posisi tempatmu berdiri Kemudian di pohon tadi Kita beri titik A Oke Dan tempat kita berdiri tadi Kita coba berikan tongkat Kita beri tanda titik B Oke Dengan titik B tadi Coba temanmu atau Sahabat-sahabatmu satu kelompok Diminta berjalan menjauh menyusuri sungai Sepanjang Nah misalnya berjalan Terus menemukan titik dengan panjang Yang kita ukur adalah 6 meter Oke kakak beri angka genap ya Supaya nanti menghitungnya lebih mudah bagi adik-adik Sudah Sekarang dari titik temanmu tadi Yang kedua Kita berikan tongkat lagi Tongkat ini kita beri titik C Oke Nah setelah itu Mintalah temanmu lagi Menjauh menyusuri sungai Sepanjang setengah dari B dan C tadi Mintalah bergeser lagi Menyusuri pinggir sungai Sepanjang setengah dari B dan C Berarti Kalau setengah adalah Ya Tiga Tiga meter Oke Di titik ini Diberikan tongkatnya lagi Berikan tongkat lagi Untuk memberikan tanda Sudah Sudah kita temukan Yaitu titik D Ya Sudah kita temukan B, C, D Sekarang Coba minta tolong temanmu Untuk Menjauh dari sungai Ya Kemudian Kita coba perhatikan Titik A ke titik C Akan Terlihat Ya Sebuah Garis lurus Antara A, C Dan dimana temanmu Tadi berdiri Ya Temanmu berdiri Misalnya disini Oke Kita beri titik garis Titik garis C Oke Sudah kita temukan Disini letak titik temanmu berdiri Menjauh dari sungai tadi Sekarang Berarti kita mengukur Dimana Posisi temanmu tadi Oke Dari titik D Kita beri Tanda Menuju temanmu berdiri Oke Ya Menuju temanmu berdiri Ternyata kita beri tanda titik E Oke Setelah itu kita harus melihat Titik temanmu berdiri tadi Ternyata Memiliki nilai berapa Coba kalian ukur dengan teman-temanmu Ternyata ini Terdapat Angka 2 meter Oke Antara titik D Antara titik D Dan titik E Sekarang sudah kita temukan Ada titik A Titik B Titik B Coba Supaya lebih jelas Kakak tulis lagi Dengan asiran Oke Oke Begini saja Titik A Titik B Titik C Dan titik D Kemudian ada titik E Oke Sekarang coba kita hitung Bagaimana cara menghitungnya Itu kita melihat pada rumus matematika Ada Titik A Dan titik B Dibagi D Dan E Oke Kemudian Titik Ya Titik B Dan titik C Ternyata dibagi dengan Titik C Dan titik D Oke Paham ya Coba kakak pelan-pelan Supaya teman-temanmu Dan kalian Tidak kebingungan Ya kakak-kakak Adik-adik semuanya Perhatikan Tadi A Dan B Sudah memiliki nilai belum? A dan B Belum ada Berarti masih Kita harus tanda tanya dulu Kemudian D dan E Sudah ada nilai belum? Berarti kita tulis A dan B Belum ada nilai Masih ya Belum ada nilai Kita beri tanda tanya Kemudian D dan E nilainya berapa? 2 meter Oke Kemudian B dan C B dan C Memiliki nilai 6 meter Dibagi C dan D 3 meter Oke Ditemukan ya Sudah ya Kita tinggal Membaginya mudah Ini kita coret Kita coret Jadinya adalah Berapa? 2 Oke Sudah bisa dipahami ya A B Dibagi D E Sama dengan B C Dibagi C D Ternyata tadi A B belum Kita temukan angkanya Yang kita temukan adalah D E Ada 2 meter Dan B C sudah ada 6 meter Dan C D ada 3 meter Ternyata angkanya Adalah 2 Sekarang kita pindahkan Kesini Supaya tidak bingung Yang belum ada Tadi apa? A B Masih kosong Tidak punya nilai Kemudian 2 meter Kita pindahkan Kesini 2 meter Dikalikan 2 meter Sama dengan Berapa? Ya ternyata Sama dengan Sini ya 4 meter Oke Jadi hasilnya Yang kita temukan adalah Lebar sungai Ternyata 4 meter Gampang kan adik-adik Mudah sekali Mengukurnya Tidak usah Kesulitan Silahkan Kalian bekerja sama Dengan teman-temannya Sehingga bisa saling Sehingga bisa saling Membantu dan Mematkan Semoga gambar kakak Bagus sekali ya Dan bisa dipahami Terima kasih Nah Gimana nak Atau gimana adik-adik Kakak-kakak Apakah tadi penjelasan kakak Cukup jelas? Cukup bisa dipahami? Oke Kalau sudah bisa dimengerti Dan dipahami Jangan lupa Like Kemudian komentar Share Dan subscribe Supaya Kak Elis bisa lagi Memberikan Materi-materi Yang jauh lebih bagus lagi Yang dapat kakak Tim terima Dan kakak Pelajari lebih lanjut Terima kasih Salam Pramuka Selamat menikmati